Bapak udah kenal Almarumah Nika Ardila ya, Pak? Udah. Tau yang mirip sama Nika Ardila nggak yang kemarin viral? Oh, iya itu. Anak kecil, anak remaja, Amel Amelia, Pak. Dia juga mirip sama Almarumah Nika Ardila. Dan dia menjadi reinkarnasi Almarumah Nika Ardila, Pak. Nggak pengen bikin lukisan dia, Pak. Menurutnya Bapak bisa cari deh Amel Amelia. Iya, iya. Nanti cari banget. Dia mirip banget. Jadi Bapak nanti bisa bikin lukisannya. Kalau misalnya Bapak sandingan dengan Nika Ardila, saya yakin ada penggemar Nika Ardila yang lewat, ada foto Amel, itu pasti banyak yang mau nantinya. Selamat datang di channel VO Traveling. Channel program hanya dua nama. Nika Ardila dan Amel Amelia. Yang selalu menjadi tanda tanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini. Nama-nama Bapak siapa? Adno. Bapak Adno. Oke. Guys, aku saat ini lagi berada di kawasan Blok M Square. Dan saat ini aku lagi bersama Bapak Adno di bagian lukisan center. Di depan Blok M Square. Dan kebetulan beliau lagi melukis lukisan sang legend Indonesia, Almarhumah Nika Ardila. Tapi ini memang nggak ada yang pesan? Ini kalau ini bukan, Mas. Belum ada yang pesan sama sekali. Kenapa Bapak bisa melukis gambarnya Nika Ardila? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak? Ini juga. Ada. Kenapa kok Bapak sampai mau bisa melukis? Kenapa Bapak mau ada keinginan untuk melukis? Dulu penguat saya ini, Mas. Oh, Bapak ngefans juga? Iya. Oke. Penguat saya bukain dulu. Aku masih hidup. Ini sudah berapa lama proses pembuatan lukisannya, Pak? Ini baru tadi, Mas. Hari ini? Iya. Hari ini Bapak bikin lukisan ini? Kelar gitu, Mas. Wow. Iya. Biasanya kalau melukis itu sehari langsung jadi, Pak? Bisa kelar, bisa nggak gitu. Tergantung kelar dan tergantung banyak orang yang gitu, Mas. Kalau rumah sehari aja, satu aja kelar. Oh, gitu. Iya. Oke. Iya. Bapak ngefans nih, Karila dari sejak kapan? Udah lama, Mas. Waktu ini juga. Saya udah, pokoknya ya, penguat itu, Mas. Udah dari sejak lama? Dari almarhum masih hidup? Iya, gitu. Oh. Keren, 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 ya. Iya, Mas. Pak, kalau saya boleh tanya, ini lukisannya kalau misalnya dijual berapa, Pak? Kalau ini cuma, ya paling murah, Mas. Berapa? 500 itu, Mas. 500 ribu rupiah? Tapi udah sama bingkainya atau figuranya langsung, ya? Oh, oke. Jadi ini, guys, peralatan-peralatan yang digunakan oleh Pak Agno. Luar biasa sekali. Gambarnya benar-benar nyata dan mirip dengan almarhumah Nika Ardila. Iya. Wah. Iya. Ini sebuah keberuntungan buat saya ketika saya lewat di sini, ternyata ada Bapak lagi ngelukis almarhumah Nika Ardila, Pak. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mas. Sama-sama. Gambarnya benar-benar jadi bagus, ya? Hahaha. Iya. Oh, ini sengaja dipasangin anting, ya? Iya. Iya, betul. Oh, oke. Soalnya terikasnya dia juga itu, Mas, dulu. Waktu ini terikasnya dia juga anting, ya. Benar-benar, benar, 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 benar. Anting, terikas, iya. Jadi bagus, ya? Iya, Mas. Tadi ngelukis dari jam berapa, Pak? Dari jam 10, Mas. Jam 10? Iya. Sekarang udah di jam 2. Iya. Berarti lumayan, ya? Iya, lumayan. Tapi ini cepat langsung jadi, ya? Iya, iya. Saya pikir tadi ada yang request mau dibuatin gambarnya Nika, tapi memang Bapak sendiri yang pengen bikin, ya? Iya, belum, belum ada, Mas. Belum ada. Bapak melukis sudah dari umur berapa? Saya dari, ini Pernilang, Mas. Sudah 30 tahun, Mas. 30 tahun, ya? Di sini. Iya. Luar biasa, loh, Pak Atno. Iya, Mas. Jadi lukisan Nika Adila itu benar-benar sangat luar biasa banget. Dan ini benar-benar mirip dengan foto aslinya, guys. Iya. Pak Atno melukis dari jam 10 dan saat ini udah di jam 2 siang, berarti lebih kurang hanya waktu sekitar 4 jam kelar, ya, Pak? Iya, kelar, Mas. Luar biasa. Ini udah, 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 udah bagian terakhir, ya? Iya. Tinggal ini, ngalusin. Oke. Banyak yang pesan lukisan sama Pak Atno? Ayo, lumayan, lumayan, mainan juga, Mas. Oh. Banyak juga, Mas. Dengan masuk kok, Pak, saya. Saya Ilvo. Oh, iya, mas. Iya. Iya, keren banget, Pak. Iya. Iya. Jadi, buat teman-teman fans Nika Ardila, kalau pengen untuk mendapatkan lukisan Nika Ardila, boleh request ke Pak Atno, atau yang udah jadi ya, Pak, nanti tinggal beli aja. Atau mau dibuatkan lukisannya dengan versi foto yang berbeda, tinggal kasih foto ke Pak Atno, ya. Iya, iya, iya. Dibuatkan, prosesnya sangat gampang banget, nggak butuh waktu lama, paling satu hari kelar, ya, Pak, beberapa jam pun udah kelar, ini buktinya 5-4 jam udah kelar banget, luar biasa banget hasilnya, dan bener-bener mirip dengan gambar di foto, gitu lho. Iya, iya, iya. Dan detail-detailnya bener-bener sangat luar biasa, loh, Pak Atno, keren banget. Iya. Karena sebenarnya, ya, namanya lukisan itu kan nggak bisa sebenarnya dihargai dengan materi, ya, Pak? Iya. Karena ini karya seni yang sangat luar biasa. Iya. Jadi, kalau teman-teman mau datang, boleh nanti datang di kawasan Blok M Square, di pintu apa nih, Pak? Berlian 3. Berlian 3, di Berlian 3, cari Pak Atno di bagian ini saja, udah kelihatan dekat ATM Center. Jadi, teman-teman bisa request untuk lukisan apapun, ya, Pak, ya? Iya, iya, Mas, ya. Gitu. Pemandangan, dan foto, dan karikatur bisa. Oke. Kalau misalnya gambar Nika Ardila tuh disambungin dengan foto kita, tuh bisa, ya? Bisa, bisa, Mas. Oke, luar biasa. Iya. Baik, baik. Bapak udah kenal almar rumah Nika Ardila, ya, Pak? Udah. Udah. Tahu yang mirip sama Nika Ardila nggak yang kemarin viral? Oh, ya, itu, Pak. Pasti banyak yang mau nantinya. Iya, iya, iya. Nanti saya tahu tarik-tari itu, ya. Oke. Pak Atno, terima kasih banyak, ya, Pak. Sukses selalu. Semoga karya-karyanya banyak yang suka, ya, Pak. Amin. Baik, terima kasih. Monggo, monggo, Mas. Monggo, monggo. Sampai jumpa, ya. Booyah. No. горala. . Terima kasih.